Selamat malam, teman-teman, malam hari ini kita akan adakan kelas Agenda kita adalah UTS UTS untuk pelajaran geografi Karena memang pelajaran geografi itu tidak banyak materinya Jadi seperti yang saya sudah sampaikan, cuma ada 3 bab Jadi bab pertama ini mengenai pengenalan Pengenalan geografi secara umum Nah materi kita memang malam ini untuk UTSnya adalah bab 1 saja Nah saya akan sampaikan beberapa petunjuknya Jadi nanti saya sudah siapkan soalnya Nanti Anda baca soal, kemudian kerjakan soal dengan teliti Perhatikan poin pertanyaan yang ditanyakan Ini banyak sekali siswa yang kadang aneh Misal ditanya, kamu sudah makan atau belum? Nanti jawabnya, kemarin saya pergi ke 101 Jadi tidak matching Jika ditanya, kamu sudah makan harusnya jawabannya sudah atau belum Nah jadi nanti tolong Anda perhatikan baik-baik soalnya Baca soalnya baik-baik, jangan sampai keliru Yang kedua, soal yang saya buat itu sifatnya personal Jadi jawabannya personal Jadi kemungkinan kecil ada jawaban yang sama Jadi kalau ada jawaban yang sama persis di komanya Hati-hati, ada indikasi Anda contek-contekkan Pasti saya akan kasih nilai 0 Jadi Anda harus kerjakan masing-masing Jujur, tidak boleh contek-contekkan Terus soal berikutnya adalah Soalnya sifatnya urayan Sifatnya urayan bukan pilihan ganda Jadi akan ada 5 soal Kemudian tiap jawaban wajib dijelaskan dengan minimal 20 kata-kata Jangan pelit penjelasannya Nah disini Anda akan belajar untuk Karena soalnya sifatnya kan pilihan Eh soalnya urayan Jadi Anda Aduh Terima kasih telah menonton 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 Ya saya lanjutin lagi Sorry tadi Jadi kebetulan ini posisi saya lagi di Hongkong Tadi pagi saya baru nyampe Terus Dari tadi siang itu koneksi wifi nya itu error Ya putus nyambung gitu kan Sampai malam hari ini ya Masih putus nyambung Oke saya lanjutin lagi tadi Oke saya lanjutin lagi tadi Ya sampai mana tadi Ya jadi tadi soalnya urayan Eh sudah saya posting ya Soalnya sudah saya posting di grup Sebentar saya yang dikerjakan dulu Saya mau sampaikan beberapa hal dulu Terus Tadi soalnya lima Kemudian dijelaskan Nah nanti kalau misal ada Pertanyaan yang sifatnya itu Misalnya ditanyakan alasan ya Anda Jawabannya harus Masuk akal ya Jangan subjektif Halo tes Satu dua tiga Halo tes Eh oke masih dengar ya Jadi jangan subjektif Maksudnya gini Ya pokoknya Baik Asik gitu Enggak jangan ya Tapi Anda harus Kasih Apa Alasan yang Yang masuk akal Kemudian yang Harus Anda bisa kaitkan dengan Ilmu geografi yang kita pelajari Intinya seperti itu Ya Jadi kalau Seperti ini gitu ya Misalnya Anda gak setuju Dengan Pernyataan ini Nah nanti Anda harus Berikan alasannya apa Gitu kan Jangan ya gak setuju aja Atau ya setuju Pokoknya itu bagus Nah boleh Tapi ketika Anda bilang Setuju alasannya apa Ya atau gak setuju Karena apa Oke Terus yang kelima Oke deadline nya Itu saya kasih Waktu sampai 5 Januari 2016 Jam 12 Ya Jadi Tiga hari lagi Tapi Tapi ya Tapi Jika Anda bisa mengumpulkan Malam ini Ya Sampai dengan Jam 11.30 Berarti ya Eh sorry 10.30 Ya 10.30 Ya 10.30 Anda nanti Akan dapat Tambahan poin Sebetulnya Saya mau Mendesainnya Ya UTS ini Langsung selesai Malam hari ini Tapi saya menyadari Kondisi Anda kan Ada yang mungkin Gak bisa online Ada yang kerja Dan lain sebagainya Makanya deadline nya Saya kasih Sampai tanggal 5 Tapi Alangkah baiknya Kalau Anda bisa Ngumpulkan malam hari ini Juga Ya 10.30 Tapi ya Nah terus Nah Anda boleh Menjawab Menggunakan Bahasa Inggris Atau Bahasa Indonesia Ada ya Terus Nanti setelah ini Kita akan mulai Lanjutkan Kelas Bahasa Inggris Link nya nanti Akan saya buatkan Setelah ini Oke Nah Kalau gitu Silahkan mengerjakan Sampai ketemu Jam 10.30 Ya Oke Terima kasih Memberikan contoh Penerapan Sederhana Dalam kehidupan Anda Sehari-hari Terus Yang kedua Juga Gampang Itu ada beberapa Ilmu pendukung Ada sampai 13 Anda sebutkan Tiga saja Lalu berikan Penjelasan singkat Terus Soal ketiga Please give your own Definitions on geography Based on what we have learned Jadi Anda diminta Untuk memberikan Definisi Definisi itu apa? Definisi itu Adalah Arti Pengertian 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 dari Geography Itu apa? Dengan bahasa Anda Sendiri saja Dengan bahasa Anda Sendiri Apa yang Anda Pahami Oke You may answer in English or in Indonesia Jadi Anda Boleh Jawab pakai Bahasa Inggris Boleh Bahasa Indonesia Boleh Itu soal Nomor 3 Kemudian Nomor 4 Sebutkan 4 prinsip Geography Anda menyebutkan Nah nanti Dari 4 itu Anda pilih 2 Lalu berikan Penjelasannya Apa Maksudnya Ya itu ada 4 Pokoknya Anda pilih 2 Dari 2 itu Anda jelaskan Maksudnya apa Terus yang kelima Tadi ada pertanyaan juga So Geography is not Applicable subject It is only theory And it is not Very useful In our real life Give your opinion On this statement Ini pertanyaannya Maksudnya gini Jadi ada sebuah Pernyataan Ada sebuah Pernyataan Yang bilang gini Geography itu Is not Applicable Artinya apa Tidak dapat Di Aplikasikan Ya Jadi ilmu Geography itu Tidak dapat Di aplikasikan Tidak dapat Dipakai Tidak dapat Diterapkan Ya Geography Hanyalah Teori Ya Teori aja Ya Dan tidak Bermanfaat Ya Tidak Sangat tidak Bermanfaat Dalam kehidupan Sehari-hari Nah Anda diminta Untuk memberikan Pendapat Anda Opini Ya Opini apa Opini Anda Apa terkait Dengan Pernyataan ini Ya Geography bukan Ilmu yang Dapat Diterapkan Ya Tidak berfungsi Dan hanya Teoritis Saja Oke Anda Boleh Jawab Pertanyaan ini Dalam Bahasa Inggris Boleh That will be good If you can use Your English Means that you can Practice your English Right And the second Anda boleh juga Jawab pakai Bahasa Indonesia Oke Gitu aja Nah Nanti Setelah Jam 10 30 ya Kita akan Lanjutkan Dengan Kelas Bahasa Inggris Oke Jadi Saya akan Tunggu Anda mengerjakan Ini Ya Kalau Anda Sudah Selesai Boleh Langsung Dikirimkan Terus Setelah itu Kita akan Mulai Kelas Bahasa Inggris Jam 10 30 Ya Kalau Belum Ya Anda Masih Punya Kesempatan Untuk Mengumpulkan Sampai Dengan 5 Januari Jam 12 Siang Oke Sampai Disini Jelas Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Mengenai Ini Mbak Cynthia Sudah Jelas Dengan Ini Tadi Penjelasannya Oke Good So What about The others Yang lainnya Gimana Apakah Ada lagi Pertanyaan Kalau Tidak 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 Ada pertanyaan Anda Boleh Kerjakan Soalnya Sekarang Sudah Saya Posting Di Group Ya Anda Kerjakan Di Group Open Book Boleh Buka Modul Juga Ya Modul Sudah Saya Posting Di Group Nanti Kalau Anda Belum Download Silahkan Download Di Group Ya Oke kalau gitu Saya tunggu sampai 10.30 Terus nanti setelah ini kita akan mulai Lanjutkan kelas bahasa inggris Linknya nanti akan saya buatkan setelah ini Oke Nah kalau gitu silahkan mengerjakan Sampai ketemu jam 10.30 Oke terima kasih Sampai jumpa